Saya akan mendapatkan Yulu Xinyan, untuk membuatmu 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 membuatmu. Seperti Dayat, Sindikit Wifi, Satria, mantannya Cailin, dan Riyu Zaki Kun. Kui lah. Cerita masih dikancut dengan Xiaoyan yang pada saat ini benar-benar telah berhasil mengusir orang-orang dari alam Dewa Darah. Setelah pertempuran sengit ini, Xiaoyan pun memutuskan untuk mengajak semua orang segera kembali ke kota Juxi. Semua orang yang telah memiliki pemahaman pada saat ini juga menganggukkan kelelapanya dan segera mengikuti Xiaoyan. Fearless Ark pada saat ini segera terbang menuju ke kota Juxi dengan kecepatan yang sangat cepat. Mereka pun mencapai langit di atas kota Juxi dalam waktu yang sangat singkat. Xiaoyan dan yang lainnya telah meninggalkan kota Juxi selama ratusan tahun. Sepertinya kota besar ini benar-benar terlalu banyak berubah dan hal itu benar-benar mencengangkan. Ketika semua orang datang ke atas langit di atas Xiaomansian, hati semua orang pada saat ini menjadi semakin santai. Hal itu dikarenakan pada saat ini mereka benar-benar telah sampai di rumah mereka. Berita kembalinya Xiaoyan juga segera menyebar di kota Juxi dan teman-teman yang memiliki hubungan baik dengan Xiaoyan datang untuk menanyakan kabarnya. Yang pertama tiba di antara mereka adalah tiga leluhur dodi bintang sembilan. Ketika Xiaoyan meninggalkan kota Juxi 500 tahun yang lalu, Xiaoyan mengatakan bahwa alam dewa darah akan datang. Ketiga leluhur benar-benar tidak bisa tenang selama periode waktu tersebut setelah memikirkan mengenai alam dewa darah. Oleh karena itu pada saat ini mereka benar-benar segera bergegas untuk menemui Xiaoyan. Tiga leluhur bergegas ke aula Xiao Mansion dengan ekspresi serius di mana Xiaoyan dan King Haoran sedang meminum teh. Mereka pada akhirnya berkumpul dan berbincang-bincang santai sejenak. Sementara itu Xiao Zhan dan yang lainnya pada saat ini telah membawa Xia Zhenghui dan Long Sitian bersama mereka untuk berkeliling. Sementara itu di aula pada saat ini King Hongfei mulai berbicara dengan serius ke arah Xiaoyan. Ia berkata bahwa adik laki-laki Xiaoyan telah kembali dan apakah ada berita mengenai alam dewa darah. Xiaoyan pun tersenyum dan pada saat ini berkata agar leluhur jangan khawatir. Xiaoyan sudah berurusan dengan musuh dari alam dewa darah. Ketiga leluhur bintang sembilan pada saat ini benar-benar terkejut dan hampir berbicara dengan serempak. Mereka bertanya apa yang baru saja Xiaoyan katakan. Apakah Xiaoyan benar-benar telah menyelesaikan semuanya? Sementara itu Xiaoyan pada saat ini tertegun sejenak. Pada akhirnya Xiaoyan pun mengangguk dengan polos dan berkata bahwa semuanya telah teratasi. Xiaoyan pada saat ini berbicara dengan serius dan hal itu menunjukkan bahwa Xiaoyan tidak sedang bercanda. Sementara itu ketiga leluhur bintang sembilan pada saat ini masih terkejut dan bertanya kapankah itu terjadi? Bagaimana Xiaoyan menyelesaikannya dan siapakah lawannya? Apakah kekuatan mereka benar-benar kuat atau tidak? Secara alami tiga tetua bintang sembilan ini benar-benar telah bersiap untuk kehadiran dari alam dewa darah. Tetapi benar-benar tidak ada pergerakan sama sekali di kota Juxi dan mereka benar-benar mengira bahwa akan ada pertempuran sengit. Tetapi hingga pada saat kembalinya Xiaoyan pertempuran ini ternyata sudah berakhir bahkan sebelum mereka memulainya. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini tersenyum dan berkata semuanya baru saja berakhir sebelum Xiaoyan kembali. Mendengar hal tersebut pada saat ini semua orang benar-benar tertegun. Pada akhirnya King Hongfei buru-buru bertanya kepada Xiaoyan agar Xiaoyan memberitahu mereka situasi spesifiknya. Apakah kekuatan dari musuh yang menyerang dan berapa orang yang datang dan apakah Xiaoyan sudah membunuh mereka semua? Semua leluhur pada saat ini benar-benar menatap ke arah Xiaoyan dengan perasaan penasaran. Xiaoyan akhirnya berkata perlahan bahwa hanya ada dua musuh. Satu di antara mereka merupakan dosian tahap akhir bintang satu dan yang lainnya adalah Dodi bintang tujuh. Mereka bisa saja terbunuh tetapi Xiaoyan membiarkan mereka pergi dan pasti tiga senior dapat memahami alasan mengapa junior melakukan hal tersebut. Setelah mendengar penjelasan Xiaoyan ini tiga leluhur bintang sembilan pun menghela nafas lega. Tetapi pada saat mereka mengembuskan nafas ada batu besar di hati mereka yang mengganjal. Mereka pun meneliti perkataan dari Xiaoyan hingga pada akhirnya mereka pada saat ini kembali terkejut. Tanpa sadar mereka bertanya apakah itu adalah dosian bintang satu. Terlebih lagi ini berada di tahap akhir dan apakah Xiaoyan benar-benar bisa membunuhnya? Ketiga leluhur pada saat ini memandang ke arah Xiaoyan dengan sangat panik. Xiaoyan meninggalkan benua Dodi hanya dalam waktu 500 tahun tetapi pria di hadapannya ini bisa membunuh seorang dosian bintang satu. Bukankah dengan begitu maka kekuatan Xiaoyan pada saat ini telah meningkat? King Hongfei juga pada saat ini sedikit bingung hingga pada akhirnya bertanya mungkinkah Xiaoyan pada saat ini telah menerobos dosian? Tiga leluhur pun seketika memandang ke arah Xiaoyan dengan penuh rasa takjub. Sementara itu Xiaoyan menggaruk tetangga dan tersenyum sebelum akhirnya mulai lanjut berbicara. Xiaoyan berkata bahwa Xiaoyan cukup beruntung untuk dapat menerobos ke dosian bintang satu beberapa waktu lalu. Xiaoyan pada saat ini tidak arogan dan menunjukkan rasa rendah hati di hadapan tiga leluhur. Sementara itu tiga leluhur pada saat ini benar-benar sangat terkejut. Dosian benar-benar tidak pernah muncul lagi di benua dodi dan pada saat ini mereka benar-benar berhadapan dengan seorang dosian. Sementara itu King Hongfei pada akhirnya segera mendapatkan kembali ketenangannya dan lanjut berbicara. Ia berkata bahwa Xiaoyan benar-benar telah mencapai dosian bintang satu. Dengan begitu maka benua dodi mereka benar-benar akan segera bangkit. Sepertinya Xiaoyan juga sudah tahu banyak hal atau mungkin Xiaoyan bahkan lebih tahu jika dibandingkan dengan mereka. Xiaoyan pada saat ini tentunya tahu apa yang bahkan tidak diketahui oleh para leluhur bintang sembilan. Mendengar hal tersebut Xiaoyan pada saat ini tersenyum sebelum akhirnya merenung. Xiaoyan tahu mengenai bencana langit dan bumi. Tetapi Xiaoyan pada saat ini berpikir bahwa bencana kuno sepertinya adalah bencana lain dari benua dodi. Pada akhirnya Xiaoyan pun segera berkata namun ada sesuatu yang belum Xiaoyan mengerti. Xiaoyan ingin tahu apakah yang disebut bencana kuno dan bencana langit dan bumi ini tidak terjadi pada periode waktu yang sama. Menanggapi hal tersebut King Hong Pei pun merenung sejenak dan berkata bahwa sejauh yang ia tahu. Bencana kuno juga disebabkan oleh seorang dosian yang seharusnya dapat dianggap sebagai dosian terkuat sejauh ini. Ia membantai banyak dosian begitu juga dengan dodi bintang sembilan yang tak terhitung jumlahnya di benua dodi. Tetapi setelah melakukan hal tersebut pada akhirnya sosoknya pun menghilang. Adapun alasan mengapa sosok tersebut menghilang pada saat ini ia benar-benar tidak mengetahuinya dengan pasti. Sementara itu mengenai malapetaka langit dan bumi semua orang tentu tahu bahwa itu adalah pembantaian dari alam dewa darah. Dapat dikatakan bahwa ini juga adalah pembantaian yang sebenarnya tidak hanya semua dosian terbunuh tetapi bahkan dodi bintang sembilan tidak bisa terhindar. Mereka juga menyegel tiga ribu jalan di ruang yang tidak diketahui untuk mencegah seseorang menerobos ke dosian. Dengan begitu orijin abadi benar-benar mengendap dan berubah menjadi lautan emas yang sangat besar ini. Setelah mendengarkan sedikit penjelasan ini Xiaoyan pada akhirnya menganggukkan kelapanya. Kedua malapetaka ini benar-benar telah memaksa benua dodi menjadi alam yang lebih rendah. Tetapi pada saat ini Xiaoyan benar-benar ingin menanyakan mengapa dosian yang menyebabkan bencana kuno ini menghilang begitu saja. Xiaoyan pada saat ini benar-benar sedikit bingung dan setelah menanyakan hal ini King Hong Fei pun segera mulai menjelaskan. King Hong Fei berkata bahwa itu saja yang ia tahu dan ada pun mengenai ia menghilang. King Hong Fei benar-benar tidak memiliki informasi mengenai hal tersebut. Tetapi ia tidak tahu apakah kedua leluhur bintang sembilan lainnya memiliki sesuatu untuk ditambahkan. Mendengar hal tersebut pada saat ini Yun Xin dan leluhur dari umat manusia juga mengangkat bahunya dan berkata bahwa mereka juga tidak tahu banyak. Melihat hal tersebut Xiaoyan pada akhirnya segera mengelah nafas. Xiaoyan lanjut berkata karena Xiaoyan masih tidak bisa memahaminya untuk saat ini maka Xiaoyan tidak akan berspekulasi. Sekarang benua dodi seharusnya dapat memperoleh kedamaian dan kultivasi untuk waktu yang singkat. Xiaoyan juga ingin mencoba untuk menemukan cara apakah Xiaoyan bisa membuka kunci matrai 3000 jalan menuju ke Tau. Pada saat itu ketika waktunya sudah matang maka mereka akan membalas persetuluan darah mengerikan ini. Ketiga leluhur pada akhirnya mengelah nafas dan pada saat ini semua orang kembali berbincang-bincang santai. Setelah cukup lama berbincang-bincang pada akhirnya tiga leluhur bintang sembilan segera berdiri dan menangkupkan tangan. Mereka mengucapkan perpisahan hingga pada akhirnya segera meninggalkan keriaman Xiaomansian. Ketika ketiga leluhur pergi pada saat ini Xiaoyan segera menahan leluhur Yunxin. Pada akhirnya leluhur Yunxin tetap tinggal sementara Xiaoyan memandang ke arah King Haoran. King Haoran seketika menyadari maksud Xiaoyan hingga pada akhirnya ia pun segera berpamitan. Akhirnya pada saat ini hanya ada Xiaoyan dan leluhur Yunxin yang berada di aula. Xiaoyan pun tanpa bahasa basi segera berkata bahwa Junior ingin memberitahu sesuatu kepada leluhur Yunxin. Tetapi pada saat ini Junior tidak tahu apakah leluhur Yunxin masih mengingat hal tersebut. Mendengar hal tersebut Yunxin pada saat ini benar-benar tidak memiliki ide apa yang akan dikatakan oleh Xiaoyan. Tetapi ia segera berkata agar Xiaoyan segera mengatakannya kepada Yunxin. Setelah mendengar hal tersebut Xiaoyan pun segera berkata jika begitu permasalahannya maka leluhur bisa mengikuti Xiaoyan. Setelah selesai berbicara Xiaoyan pun segera berjalan perlahan ke depan untuk memimpin Yunxin. Xiaoyan pada saat ini membawa Yunxin menuju ke bahtera yang berlabuh di gunung di belakang Xiaomansin. Yunxin pada saat ini merasa takjub melihat bahtera yang benar-benar berjongkrok di hadapannya. Secara alami Yunxin adalah duri bintang sembilan yang berasal dari zaman kuno. Oleh karena itu ia pasti familiar dengan bahtera ini tetapi ia masih tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Pada akhirnya Xiaoyan dan Yunxin pun sampai di bahtera dan pada saat ini Xiaoyan segera mengajak Yunxin untuk menuju ke tempat dimana kepompong Guiyin berada. Kepompong itu berdetak perlahan seperti jantung dan mengeluarkan suara yang tenang dan kuat di sekitar Yunxin. Yunxin pun memandangi kepompong tersebut dan pada saat ini benar-benar memperhatikannya. Di dalam cahaya biru redup kepompong ini Yunxin bisa melihat sesosok kecil yang terlihat meringkuk di dalamnya. Yunxin pada akhirnya segera bertanya kepada Xiaoyan apakah ini. Ini adalah pertama kalinya bagi Yunxin melihat kepompong biru yang berubah dari buah Nirvana Sembilan Revolusi. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini memandang dan berbicara dengan serius kepada Yunxin. Xiaoyan berkata apakah leluhur Yunxin masih ingat seorang pria bernama Guiyin. Setelah Yunxin mendengar nama tersebut wajahnya pun tiba-tiba membeku. Ia telah mendengar nama ini sebelumnya tetapi ketika nama itu terdengar kembali. Sepertinya ribuan pemikiran pada saat ini membanjiri benak Yunxin. Hal itu membuat matanya memerah dan air mata tanpa sadar segera mengalir di pipinya. Yunxin adalah leluhur dari klan monster. Dari segi karakter ia sudah bisa dikatakan sangat kuat tetapi bagaimanapun Yunxin adalah seorang wanita. Tidak peduli seberapa kuatnya Yunxin akan ada saatnya ia benar-benar rentan. Pada akhirnya Yunxin segera menatap ke arah Xiaoyan dengan suara bergetar dan air mata berlinang. Ia segera bertanya kepada Xiaoyan bagaimana Xiaoyan tahu nama ini. Apakah ia ada hubungannya dengan Xiaoyan atau pernahkah Xiaoyan bertemu dengannya di suatu tempat? Mendengar hal tersebut Xiaoyan tidak langsung menjawab dan malah balik bertanya dengan lembut apakah sosok tersebut sangat penting bagi leluhur Yunxin. Yunxin pada saat ini benar-benar bergetar mendengar pertanyaan dari Xiaoyan. Dengan air mata yang masih mengalir Yunxin segera berkata bahwa ia adalah tunangannya. Saat itu karena kedatangan dari alam dewa darah Guiyin dengan paksa menerobos kekuatannya. Tetapi pada akhirnya ia gagal menahan malapetaka kaisar dan benar-benar mati. Jiwanya juga telah terbang menjauh dan menghilang. Mereka telah jatuh cinta selama ribuan tahun dan mereka memutuskan untuk menikah. Tetapi benar-benar tidak diduga karena kedatangan dari alam dewa darah mereka benar-benar akan terpisah. Xiaoyan pun terkejut mendengar cerita tragis yang baru saja disampaikan oleh Yunxin. Barulah kemudian Xiaoyan menyadari bahwa penyebab sebenarnya dari kematian Guiyin juga dikarenakan oleh alam dewa darah. Sementara itu Yunxin pada saat ini kembali bercerita bahwa untuk melindunginya Guiyin harus menjadi lebih kuat. Oleh karena itu ia mengambil resiko untuk menerobos dengan paksa. Namun pada akhirnya tidak ada yang tersisa begitu juga dengan jiwanya. Tetapi pada saat ini Yunxin benar-benar ingin tahu bagaimana Xiaoyan mengenal sosok Guiyin. Mendengar hal tersebut Xiaoyan pada saat ini kembali tidak langsung menjawab dan segera menyerahkan sapu tangan. Yunxin pada saat ini menangis begitu parah hingga kokoso dan di tanah. Xiaoyan pun sedikit tersentuh mendengar cerita di antara dua pasang umat manusia. Xiaoyan pada akhirnya menghela nafas dan berkata jika Xiaoyan memberitahu leluhur Yunxin bahwa Guiyin masih hidup. Apakah pada saat ini leluhur Yunxin akan percaya? Kata-kata Xiaoyan kepada Yunxin ini benar-benar meledak seperti guntur di dalam telinga Yunxin. Ia tiba-tiba mengangkat kelapanya dan menatap ke arah Xiaoyan dengan mata merah. Ia segera berkata bahwa ia tahu Xiaoyan jauh lebih kuat jika dibandingkan dengan Yunxin sekarang. Tetapi jika Xiaoyan membodohi Yunxin dengan hal tersebut maka Yunxin tidak akan pernah memaafkannya. Dari perkataan Yunxin ini Xiaoyan menyadari bahwa Yunxin benar-benar tidak mempercayai perkataan Xiaoyan. Yunxin jelas melihat bahwa jiwa dari Guiyin benar-benar telah tersebar di hadapan matanya. Oleh karena itu Yunxin pada saat ini berpikir bahwa Xiaoyan benar-benar sedang mempermainkan perasaannya. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini tidak peduli dengan perkataan dari Yunxin. Xiaoyan segera berkata dengan datar bahwa Guiyin masih hidup dan ia tepat berada di hadapan mata leluhur Yunxin. Ia selalu hidup tetapi ia hanya berani melihat leluhur Yunxin dari kejauhan dan diam-diam melindungi leluhur Yunxin. Tetapi bersamaan dengan hal tersebut leluhur Yunxin benar-benar tidak mengetahui hal tersebut. Pada akhirnya mendengar perkataan Xiaoyan ini leluhur Yunxin pun seketika bereaksi dan memandang ke arah kepompong berwarna biru. Ia melihat sosok meringkuk di dalamnya dan seluruh tubuhnya tiba-tiba runtuh dan ia berlutut di depan kepompong biru tersebut. Yunxin merasakan aura di dalam kepompong dan pada saat ini ia menyadari ada aura yang ia kenal. Ia pada akhirnya tanpa sadar bertanya apakah ini benar-benar Guiyin? Apakah Guiyin benar-benar masih hidup pada saat ini? Wajah dari Yunxin pada saat ini dipenuhi dengan senyum dan pada saat yang sama air mata masih terus mengalir di matanya. Pada saat ini ia benar-benar tidak tahu apakah ia menangis karena sedih ataukah tertawa karena bahagia. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini dengan lembut menjelaskan semuanya kepada Yunxin. Xiaoyan berkata bahwa Guiyin telah melangkah keluar dari neraka untuk leluhur Yunxin. Tetapi penampilannya juga telah berubah menjadi monster oleh karena itu ia tidak berani mendekati leluhur Yunxin. Ia selalu berada di sisi leluhur Yunxin tetapi leluhur Yunxin tidak mengetahuinya. Guiyin telah mati dua kali tetapi beruntung pada saat ini jiwanya masih selamat. Hidup ini benar-benar terlalu sulit bagi Guiyin untuk dilalui. Pada saat ini Guiyin hanya menyisakan sisa jiwa yang tersisa. Bahkan jika ia dapat dilahirkan kembali sekarang dengan bantuan buah nirvana sembilan revolusi. Umurnya mungkin hanya beberapa ratus tahun karena ia telah membalikan siklus reinkarnasi. Oleh karena itu mulai pada saat ini perlakukanlah Guiyin dengan baik. Setelah berbicara Xiaoyan pun berjalan pergi perlahan. Tidak zaman bagi Xiaoyan untuk tinggal lebih lama di sini dan Xiaoyan harus memberikan waktu kepada Yunxin. Sementara itu Yunxin pada akhirnya berusaha untuk mengucapkan terima kasih di tengah isak tangisnya. Pada akhirnya Xiaoyan pun tersenyum tipis dan berjalan pergi meninggalkan Yunxin bersama dengan kepompong Guiyin. Xiaoyan juga pada saat ini mengagumi cinta yang tergoyakan sampai mati. Setelah Xiaoyan meninggalkan leluhur Yunxin, Xiaoyan juga mendapat berita bahwa dalam 500 tahun terakhir, Rekonstruksi klan Yao telah selesai dan proyek besar akhirnya rampung. Selama periode waktu ini Xiaoyan juga berkeliaran di antara berbagai kekuatan di benua Dodi. Xiaoyan tahu bahwa saat-saat Xiaoyan tinggal di benua Dodi pada saat ini tidaklah banyak. Oleh karena itu Xiaoyan pada saat ini harus segera mengeluangkan waktu hingga pada akhirnya Xiaoyan memutuskan untuk pergi ke klan Yao. Klan Yao pada saat ini benar-benar semakin makmur setelah pertempuran dan kehancuran dari Pil-Peles. Pada saat ini tidak diragukan lagi bahwa klan Yao merupakan salah satu eksistensi tertinggi di kota Juxi. Peningkatan pesat ini tidak lepas dari perjuangan di antara Xiaoyan dan yang lainnya ketika bertempur untuk menentukan benua Dodi sebelumnya. Pada akhirnya Xiaoyan pun datang ke aula dari klan Yao dan penampilan Xiaoyan ini sudah lama diketahui oleh dunia. Yao Aotian dan Yao Lo yang sedang duduk di aula klan Yao bersama dengan para tetua pada akhirnya segera menyadari kedatangan Xiaoyan. Xiaoyan pun membuka pintu aula dan pada saat ini bergumam bahwa klan Yao pada saat ini sangat hidup. Mendengar hal tersebut, aula yang semula sedikit berisik pada akhirnya segera hening dengan semua orang yang menatap ke arah pintu masuk. Yao Aotian yang terkejut juga segera menampar meja dan berdiri. Ia tanpa sadar meneriakan nama Xiaoyan dan segera melangkah ke arah Xiaoyan dengan terkejut. Penampilan dari Yao Aotian juga pada saat ini semakin energi karena klan Yao benar-benar telah meningkat. Yao Lao juga menunjukkan senyum ketika ia melihat Xiaoyan hingga pada akhirnya Xiaoyan segera dipersilakan masuk dan mereka berbincang-bincang. Pada saat ini Xiaoyan benar-benar ingin meluangkan waktunya untuk Yao Lao. Oleh karena itu setelah berbincang-bincang pada akhirnya Xiaoyan dan Yao Lao memutuskan untuk meminum teh bersama di balik bukit. Begitu sampai pada akhirnya Xiaoyan pun segera bertanya bagaimana kemampuan alkemis dari guru. Yao Lao pun tertawa dan berkata tidak peduli seberapa kuat guru. Ia tidak akan bisa sekuat Xiaoyan tetapi kemampuannya pada saat ini tidaklah buruk. Xiaoyan pun tersenyum dan pada saat ini Xiaoyan segera memandang ke arah Yao Lao dan menyadari bahwa ada sesuatu yang sedikit tidak normal. Xiaoyan pun menyipitkan matanya ke arah Yao Lao dan berkata bahwa sepertinya ada yang salah. Yao Lao pun sedikit marah dan segera berkata apa yang salah dengan Yao Lao. Xiaoyan pun memelototi Yao Lao dengan ekspresi meledek sebelum akhirnya bersiul. Yao Lao pada saat ini benar-benar terlihat panik hingga pada akhirnya Xiaoyan segera berkata bahwa wajah guru ini dipenuhi dengan kebahagiaan. Mendengar hal tersebut Yao Lao pada akhirnya menggelengkan gelapanya dan mengelah nafas. Yao Lao segera berkata bahwa ia tahu Xiaoyan telah menjadi sangat kuat sekarang. Sepertinya pada saat ini Yao Lao benar-benar tidak bisa menyembunyikan apapun dari Xiaoyan. Tetapi sebaiknya Xiaoyan jangan menggoda Yao Lao karena Yao Lao tahu banyak hal yang memalukan mengenai Xiaoyan. Tampaknya jika kehidupan Xiaoyan dibuat cerita maka itu benar-benar akan laku di pasaran. Mendengar hal tersebut Xiaoyan pada saat ini hanya menggaruhkan kelapanya sambil tersenyum malu. Xiaoyan pada saat ini benar-benar tidak menyangka bahwa gurunya benar-benar sedang mengalami apa yang namanya jatuh cinta. Pada akhirnya pada saat ini Xiaoyan pun segera menekan perasaannya dan segera mengeluarkan pil kepada Yao Lao. Ramuan ini adalah pil peremajaan yang dapat mengembalikan Yao Lao ke penampilan mudanya. Xiaoyan berkata bahwa Xiaoyan akan memberikan pil ini sebagai penghormatan kepada guru. Hal ini sudah dipersiapkan sejak lama tetapi Xiaoyan baru menemukan waktu yang tepat. Mendengar hal tersebut Yao Lao pada akhirnya tertawa dan berkata bahwa Xiaoyan benar-benar tidak buruk. Bucah ini benar-benar cukup berbakti dan Yao Lao pada saat ini benar-benar sangat senang. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini mengangkat alisnya dan bertanya dengan rasa ingin tahu jika begitu permasalahannya apakah guru akan memperkenalkan wanita tersebut kepada Xiaoyan. Yao Lao seketika tersipu hingga pada akhirnya ia berkata bahwa permasalahan ini masih belum diputuskan. Ketika saatnya tiba maka Yao Lao akan memberitahu Xiaoyan saat semua hal sudah dikonfirmasi. Xiaoyan pun kembali tersenyum hingga pada akhirnya Xiaoyan segera mengalihkan topik pembicaraan. Xiaoyan berkata bahwa Xiaoyan memiliki beberapa ramuan di tangannya. Hal ini tidak berguna sekarang bagi Xiaoyan oleh karena itu Xiaoyan akan memberikannya kepada guru. Yao Lao pada akhirnya menerima sejumlah besar resep pil di tangan Xiaoyan dan benar-benar sangat terkejut. Ia tidak pernah bermimpi bahwa ia akan mendapat begitu banyak resep pil kuno yang berharga. Xiaoyan juga merasa sedikit emosional di dalam hatinya karena ini benar-benar merupakan perubahan yang tiba-tiba. Yao Lao pernah mengajari Xiaoyan untuk memurnikan pil obat dan memberi Xiaoyan kuali. Saat itu Xiaoyan sama bahagianya dengan Yao Lao pada saat ini. Tetapi pada saat ini peranan di antara keduanya benar-benar terbalik. Xiaoyan telah memberi kuali dan resep dan semua ini benar-benar seperti mimpi. Tetapi bagaimanapun juga tidak peduli seberapa tinggi atau jauh Xiaoyan terbang di masa depan. Yao Lao akan selalu menjadi guru Xiaoyan. Keduanya pada saat ini berbincang-bincang dengan perasaan hangat yang melonjak di dalam hati masing-masing. Di tengah-tengah perbincangan ini Xiaoyan pun segera teringat sesuatu. Xiaoyan berkata bahwa guru pada saat ini masih belum memiliki api surgawi. Untuk itu Xiaoyan akan memberikan guru api surgawi dan guru dapat memilih sub api yang akan meningkatkan kekuatan dan keterampilan alkemis guru. Setelah selesai berbicara Xiaoyan pun segera mengeluarkan semua api surgawi di dalam tubuhnya. Xiaoyan membiarkan Yao Lao pada saat ini untuk memilih sendiri api surgawinya. Dengan promosi seni roh darah milik Xiaoyan yang telah mencapai tingkat surgawi. Seni tersebut sudah mencapai tingkat tertinggi oleh karena itu jika sub api dipisah dari api surgawi. Hal itu tidak akan membahayakan atau bahkan melemahkan kekuatan Xiaoyan. Sementara itu Yao Lao pada saat ini sangat bahagia dan segera mulai lanjut berbicara. Yao Lao berkata bahwa Xiaoyan benar-benar murid yang cukup baik. Yao Lao pun menatap semua api surgawi yang ada di hadapannya dan pada saat ini berkata bagaimana jika mereka memilih nomor satu. Pada saat ini Yao Lao tertarik dengan api surgawi peringkat satu. Yao Lao pun menatap Great Sun Golden Crow Yan dan fluktuasi yang dipancarkannya memberi semacam integritas dan ketenangan. Pada akhirnya Xiaoyan pun tersenyum dan menganggukkan kelapanya sebelum akhirnya berkata kepada Great Sun Golden Crow Yan. Xiaoyan memperkenalkan bahwa ini adalah gurunya dan Great Sun Golden Crow Yan dapat melihatnya dengan jelas. Oleh karena itu Great Sun Golden Crow Yan pada saat ini jangan mempersulit guru Xiaoyan. Setelah Xiaoyan berbicara, Great Sun Golden Crow Yan pun pada saat ini segera menyetujui hal tersebut. Setelah itu ia pun segera terbelah menjadi sub api surgawi yang persis sama dengan tubuh utamanya. Sub api surgawi ini digantung di hadapan Yao Lao dan suhu di sekitar tiba-tiba naik. Meskipun sub api surgawi ini tidak sekuat dirinya sendiri tetapi itu masihlah api surgawi. Jika itu digunakan dengan baik maka kekuatannya tidak akan terbatas. Terlebih lagi itu adalah api surgawi terkuat di benua Dodi. Yao Lao pada akhirnya tersenyum dan merasa sangat puas dengan semua ini. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini segera tersenyum dan berkata kepada Yao Lao. Xiaoyan menjelaskan bahwa guru pada saat ini bisa menyerapnya dan Xiaoyan akan melindungi guru. Yao Lao pun menganggukkan kelapanya dan tanpa membuang-buang waktu Yao Lao segera menyerap api surgawi peringkat satu ini. Di dalam prosesnya Xiaoyan pada saat ini menjaga Yao Lao dan terus memperhatikan perkembangannya. Pada akhirnya Yao Lao pun telah berhasil menyerap api surgawi peringkat satu ini. Tanpa diduga setelah menyerap hal tersebut kekuatan Yao Lao juga segera meningkat menuju ke Dodi Bintang 4. Kesengsaraan kaisar pada saat ini segera datang dan dengan lambayan Xiaoyan semuanya benar-benar dihancurkan. Xiaoyan pada saat ini menyadari bahwa dengan kemampuan gurunya sekarang akan sedikit sulit untuk berhadapan dengan kesengsaraan kaisar bintang keempat. Namun meskipun kesengsaraan kaisar ini berhasil dihempaskan oleh Xiaoyan, tetapi Yao Lao benar-benar tidak memiliki pengalaman untuk berhadapan dengan kesengsaraan kaisar yang lebih kuat. Memikirkan hal ini Xiaoyan pada saat ini tidak sedikit pun khawatir kepada Yao Lao. Hal itu dikarenakan pada saat ini Yao Lao telah memiliki api surgawi peringkat satu. Dengan kemampuan gurunya yang dilengkapi dengan api surgawi peringkat ke satu, Xiaoyan benar-benar sangat yakin bahwa gurunya di masa depan akan menjadi semakin kuat. Dengan begitu maka kesengsaraan kaisar bintang kelima akan dapat dengan mudah dihadapi oleh Yao Lao. Sementara itu di sisi lain, Yao Lao pada saat ini membuka mulutnya dan segera merasakan kekuatan di tubuhnya. Yao Lao pun seketika tertawa dan berkata bahwa ini tidak buruk. Itu benar-benar api surgawi peringkat pertama dan benar-benar pantas mendapatkan reputasinya. Xiaoyan pun tersenyum dan Yao Lao pada saat ini menepuk bahu Xiaoyan dan mereka pada saat ini kembali berbincang-bincang santai. Setelah cukup lama melepas rindu pada akhirnya, Xiaoyan pun memutuskan untuk segera pergi meninggalkan klan Yao. Setelah meninggalkan klan Yao, Xiaoyan pada saat berikutnya memutuskan untuk langsung pergi ke keluarga Warcraft. Xiaoyan pada saat ini ingin tahu perkembangan di antara Nan Erming yang tinggal bersama dengan Hong Er. Tentu saja tujuan utama dari Xiaoyan pada saat ini adalah untuk bertemu dengan Chai Lin. Ih, ngapain loh? Tentu saja tujuan utama dan Tioli. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.